Halo, ini pekaran rumah kakak Tuan Putri Sejagat Raya. Beda kan, kalau salah alamat kalian. Agak ke kanan rumah bordil Mak Desi. Germo Tarkam Mak Desi. Agak ke kiri rumah bangun saragi penjat kelamin yang ayamnya gak pernah dikasih makan. Mak Desi beli ayam sama orang kibun kelapa Rp35.000-Rp40.000 satu kilo. Kalau bayangkan harga jagung yang tahu harga jagung satu kilo berapa? Rp7.000-Rp7.500 satu kilo. Untuk membesarkan satu ekor ayam dari nol, apalagi ayam yang hasil dicuri misalnya. Dikasih jagung ya, berapa kilo satu apa? Udah rugilah kalau jual ayam kampung Rp35.000-Rp40.000. Kayak yang dijual orang kibun kelapa sama Germo Tarkam Mak Desi ya. Untuk dimakan Mak Desi sekali sebulan ya. Soalnya Mak Desi makan ulat keong sama makan kelamin dia. Dia jarang belanja, walau banyak orang di rumah bondonnya itu makan dan bertamu orang. Belum lagi pura-pura dikasihnya sama Mak Sandi, walau dia beli ikan basah setengah kilo sekali tiga bulan ya. Atau ada orang kebun kelapa yang jual ayam sama dia Rp35.000-Rp40.000 sekilo. Pura-pura dikasihnya sama Mak Sandi ya. Atar sepotong dua potong, padahal lebih kayanya Mak Sandi ya. Lebih luasnya pekaran rumah Mak Sandi daripada rumah bordilnya Mak Desi. Rumah Mak Sandi tanahnya enggak sengketa ya. Rumah Mak Desi tanahnya sengketa ya. Enggak ada surat tanah Mak Desi Germo Tarkam ya. Surat tanah Germo enggak ada. Cuma menang-menang mulut omong kosong, mulut rayuan gombal, mulut melontek, makan kelamin dia untuk melobi orang-orang. Surat tanahnya enggak ada ya. Makanya dia pandai pura-pura ngasih satu potong ikan basah atau ayam yang dibeliknya. Sepotong dua potong kepada Mak Sandi tetangga depan ya. Padahal lebih besarnya rumah Mak Sandi ya. Rumah Mak Sandi pekarangannya lebih luas ya. Lebih kayanya Mak Sandi daripada Germo Tarkam. Tapi Germo Tarkam pandai ya. Dia cari link namanya membuat relasi pelacuran perjinan dia jago. Tapi kalau membuat relasi pelacuran perjinan dia jago ya. Buktinya dia tiap hari pergi ke rumah tetangga, pergi ke sana kemari. Enggak laku dia jadi besan. Tapi kalau jadi lontek dia tiap hari. Kalau kakak di rumah aja ya makan tidur ngatur dunia ya. Kakak ngurus rumah. Beda dengan Mak Desi Lonteger mau pergi ke sana kemari ke rumah tetangga melacur.